Hai 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 semua saya Litaver Octavia dari Fakultas Teknologi Informatika nah kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat logo sederhana menggunakan logo dan teks happy watching langkah pertama buka Photoshopnya saya menggunakan Photoshop CS6 pada kali ini lalu klik new untuk mengatur resolusinya sesuai dengan yang anda inginkan nah disini saya menulis nama saya dulu lalu saya memilih custom untuk lebar dan tinggi 1000 x 1000 mm resolusinya 72 color mode-nya RGB color lalu anda bisa langsung membuatnya dengan mengikuti langkah-langkah saya berikut ini open logo yang sudah ada tentukan atau pilih nah disini saya memilih logo ini karena saya ingin membuat logo untuk supermarket lalu saya menggunakan move tools pada gambar logo untuk memindahkannya karena hanya sebagian saja gambarnya yang saya ingin gunakan seperti di gambar ini setelah itu saya atur ukuran logonya dengan cara menarik sudut sebelumnya saya klik maintain aspect ratio itu yang gambarnya seperti kunci untuk hasil ukuran yang simetris setelah itu saya enter supaya logo tidak menjadi blur nah ini saya letakkan posisinya supaya lebih pas setelah itu menggunakan magic wand tool untuk menghilangkan backgroundnya nah disini udah hilangkan backgroundnya lalu saya memilih tools horizontal type tool untuk membuat textnya nah disini saya memilih font jenis mistral karena jenisnya yang fleksibel dan merangkul karena fontnya itu berbentuk sambung dan katanya mempunyai arti fleksibel dan merangkul dan berwarna hijau yang diasiosikan dengan warna bumi nah kali ini saya menamakan supermarketnya dengan menamanya shippin jadi bisa diartikan bahwa shippin adalah supermarket yang merangkul untuk kalangan kelas menengah bawah ataupun atas jadi shippin itu harganya bisa dibilang terjangkau dan menjual yang diperlukan oleh makhluk di bumi seperti kebutuhan sehari-hari nah disini saya menggunakan juga itu rotex stylenya ARC yang horizontal jadi dia mengikuti bentuk love nya dan mempunyai tikungan yang mengikuti love nya itu lalu step terakhir kita tinggal menge-save yang sudah fix disini saya menge-save dengan format png nah sudah jadi dia logonya dan ini adalah untuk hasilnya oke sekian tutorial cara membuat logo sederhana dari saya terimakasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati